murid-murid itu banyak yang keluar nyari es ada yang beli makanan juga cilok dan kelasnya para proyekor di sana lagi duduk-duduk di depan kelasnya tuh teman-temannya para satu kelas mungkin ya lagi duduk-duduk di depan kelasnya nggak keluar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ketemu lagi dengan channel galeri Banyuwangi teman-teman nah ini saya masih berada di depan sekolahan SMP Negeri Satu Celuring atau sekolahnya nanda para yoga hari ini tuh cuacanya agak panas sekali ya sampai merah-merah panasnya panas sekali ini minggu-minggu ini bulan ini panas sekali pokoknya untuk cuacanya dan disini ternyata di jam mau pulang titik-titik mau pulang sekolah itu banyak temen-temennya sudah datang ada ada Cakmam datang lagi ada pengerti Panda Aksan Aldo dan saya agak berlepaket kita sepil situasi saat ini depan sekolahan para bayar saya ada Cakman dan Aksan Aldo juga stand by disini menunggu nanti pas ananda para yoga pulang sekolah dan disana ada Bang Ardi Panda juga lagi aktif disana lagi niput cuma ini belum waktunya pulang sekolah guys tapi sudah banyak eh sudah banyak motor atau mobil yang mau njemput anaknya pulang sekolah guys berarti ya begini detik-detik mau pulang sekolah nah ini sudah ada yang keluar hanya juga mau pulang ini karena dikarenakan tuh gini guys dikarenakan hari itu tidak dapat pelajarannya bisa dapat pelajaran acaranya tuh Festival budaya Nusantara Festival budaya Nusantara di sekolahan SMP Negeri Satu Kelurin Nah itu sudah ada yang pulang dan ini Pak Sapam Pak Sukiono sudah sudah mau ready standby disini kita tetap menunggu nanti ananda para para yoga pas pulang sekolah jadi kita tunggu bisa tunggu di pintu gerbang di belakang atau di depan soalnya ada dua kemungkinan parah lagi berangkatnya dari sana ya berangkatnya dari belakang nanti takutnya dari belakang lagi ya kayak kemarin tuh jadi kita tunggu saja dari dilihat dari sini dulu nanti kalau sudah banyak murid-murid yang keluar ini masih satu atau dua yang keluar nanti kalau sudah banyak yang keluar akan kita mendekat biar lebih enak ya lebih enak kita ngeliputnya biar nggak kecolongan biasanya lewat di belakang dan ini Bang Ardipan tadi pagi nggak ke sini Bang Oh repot ya karena ini bang Merti-merti rumahnya deket ya sama sekolahnya para tuh cuma 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 100 meter lebih nggak sampai satu kilo kayaknya Oh kalau masuk sama masuknya iya satu kilo ya tapi kalau perjalanan sekitar 3 menit sampai lima menit nah perjalanan dari rumah Bang Ardipanda sampai ke sekolah ini cuma 3 menit maksimal tuh kalau pelan lima menit nah ini kita sampai menunggu menanti para para yoga pulang sekolah ya guys nah itu sudah banyak pokoknya satu dua orang ada yang pulang yang duluan enggak tahu gimana itu apa sakit apa emang sudah izin apa emang memang emang enggak ada pelajaran ya biasanya kalau enggak ada pelajaran tetap enggak boleh pulang satu persatu harus bareng jam tet ya ini ramai ya di depan sekolahan di depan sekolahan SMP negeri jatuh selesai untuk acara festival budaya itu masih 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 ada ya belum selesai belum selesai acaranya nanti kalau sudah selesai kita akan mendekat siap-siap mau pulang gas tira tunggu sini sampai nanti Ananda Parel Prayoga pulang dari sekolah ini di depan sekolahan Parel Prayoga itu murid-murid yang banyak yang keluar ada yang beli es ada yang beli pentol cilok ya karena hari itu tidak ada pelajaran atau acaranya sekolah itu acara festival budaya jadi enggak ada pelajaran semua murid-murid itu berkeliaran di area halaman sekolah dan di luar sekolah kalau yang mau beli es atau apa di luar sekolah tapi acaranya itu bergantian guys setiap kelas itu akan tampil satu perkelas tampil perkelas dan untuk Ananda Parel Prayoganya ya juga tampil nanti di sana cuma informasinya tadi Ananda Parel Prayoga nanti akan nyanyi kemungkinan mungkin pas di akhir acara atau gimana kita juga enggak tahu jadi kita kita pantau saja terus di sini nanti kalau ada parel nanya akan kita share videonya dan ini murid-murid banyak yang keluar ya nyari es murid-murid banyak yang keluar nyari es ada yang beli makanan juga cilok dan kelasnya Parel Prayog disana lagi duduk-duduk di depan kelasnya tuh teman-temannya para satu kelas mungkin ya lagi duduk-duduk di depan kelasnya enggak keluar kalau para baga di SMP ini jarang keluar ya jarang beli cilok penol cilok di luar cuma mungkin belanjanya di kantin yang ada di halaman di dalam sekolah yang sudah keluar nih mungkin sudah perform ya sudah perform sudah tampil dan sekarang giliran kelas berapa kita belum tahu tadi enggak sempet ngak-ngak apa ngecek lagi yang terakhir untuk kelas berapanya kita pantau di atas ini dan dari tadi saya berlalu nunggu para proyek nanti pulang di warung depan sekolahan SMP dan ya semuanya Oh nongkrongnya di sini di warung ada Cak Mama sih disini ini Cak Mama belum balik ke Jember ya dan Mas Asal Nado dan disini murid-murid juga banyak siswi cewek ya yang beli es di sini guys ini ada Cak Mam Mas Asal Nado bersama temannya aja jadi untuk informasi terbaru barusan pengarji Panda itu ngobrol bersama Pak Sugiono atau Pak Sugiono Sapam sekolahan itu katanya pulangnya jam 1 iya mah jam 1 oh jam 1 jadi seperti biasa guys kirain tadi kan nggak ada perlu ajaran kirain nggak ada perlu ajaran tuh pulangnya lebih cepet lebih awal ternyata tetap jam 1 guys jadi kita nanti mepet-mepet jam 1 baru mendekat kesana guys nah itu ada yang murid mau pulang di hadang sama security sama Sapam harus izin ya yang mau pulang belum harus izin harus bener-bener dapat izin dari gurunya agar itu masih dikonfirmasi dulu sama Pak Sugiono apakah bener-bener sudah dapat izin apa belum Nah itu Pak Sugiono masih WA apakah sudah dapet izin nanti kalau sudah dapet izin baru boleh pulang kayak yang cewek tadi ya atau Pak Sugiono masih dikonfirmasi kepada gurunya yang diizinkan siapa nanti kalau oke berarti boleh pulang tapi kalau yang cewek tadi cuma bilang sudah izin langsung boleh pulang nah ini karena cowok dicirikin takutnya bohong ya tapi dipotong sama Pak Sugiono dipotong barusan habis dipotong baru boleh pulang karena sudah jemput sama ibunya ya aduh jangan jemput sama adiknya Pak Sugiono sudah moto tadi langsung dikirim sama gurunya mungkin sudah izin sama guru ya pokoknya Pak Sugiono kalau ada murid yang keluar belum waktu tet jam pulang sekolah itu sama Pak Sugiono dilarang guys kecuali sudah izin sama ibu guru atau bapak guru baru dulu enggak bilang kalau belum izin itu dilarang enggak boleh keluar jadi harus konfirmasi dulu Pak Sugiono kepada bapak atau ibu gurunya ini tapi sudah lumayan banyak yang ready menunggu pulang sekolah ya murid-murid SMP Negeri 1 pulang sekolah kita tadi di warungnya warung ada di sini karena di warung panas sekali kita sampai di sini agak sampai di sini agak isis ya kena angin karena atapnya agak tinggian kalau di warung atapnya pendek ya dan patinya itu kena panas di panas sekali kita sampai di sini saja menunggu nanti Ananda para keluarga pas pulang sekolah sudah mulai banyak yang baru datang jemput anaknya pulang selamat menikmati